Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Arga di channel Raganamere Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang wheelmaster Oke teman-teman, ini adalah 5 bangunan utama yang harus kalian pikirkan untuk di upgrade Yang pertama jelas haki ya, yang pertama ini haki harus kalian upgrade Nah lalu apalagi ini setelah haki, tapi ini usahakan nanti disamain ya levelnya ya Karena saya menunggu event, jadi saya akan mengupradenya saat event Yang kedua adalah hero monument ya teman-teman ya Yang kedua hero monument, itu baru level 55 Lalu trade center, ini 56 ya Bangunan ketiga trade center Bangunan keempat adalah military center ya Military center Lalu Yang kelima adalah garage Garasi nomor satu ya Garasi pertama kalian itu harus di upgrade Nah, untuk tambahannya ataupun yang paling wajib Itu terakhir setelah 5 bangunan itu yang utama ya 5 bangunan utama sudah di upgrade Nah saya akan perbesar seperti ini Yang ini ya, haki Lalu hero monument, 2 3 adalah trade center Keempat adalah ini ya Militer center Kelima adalah ini, garasi ya Nah, setelah 5 ini udah kalian upgrade ya Udah kalian upgrade Lalu yang ini teman-teman Kalian boleh pilih salah satu dari ketiga Pasukan yang troops ya Yang kalian punya yang untuk di upgrade Mau yang mana nih yang didahulukan ya Tapi Kalian mendahulukan ini Yang tiga ini Ini memilih satu di antara yang ini ya Tiga ini Memilih satu di antara tiga ini Ini di upgrade-nya Ingat ya Setelah bangunan utama rata ya Setelah bangunan utama rata Nah 1, 2, 3, 4, 5 ya Ini ya teman-teman ya Ingat ya Kalian upgrade Bangunan troopsnya ini Untuk meningkatkan Mendapatkan Tingkat pasukan Itu dibangunnya setelah Meng-upgrade yang lain ya Yang 5 tadi Nah, itu ketika kalian akan meng-upgrade ini Setelah yang 5 itu kalian upgrade Itu otomatis Dari mulai CP kalian Dari mulai kekuatan kalian Itu semuanya meningkat dengan pesat teman-teman Itu sangat efektif ya Utamakan 5 bangunan itu Carilah uang Ataupun bagaimanapun caranya Bahan-bahan yang Bakal kalian gunakan Untuk Mendapatkan Bahan-bahannya ya Untuk mendapatkan Bahan-bahannya Gimanapun caranya Ya, kalian silakan Pikirkan ya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Kalian harus Kumpul-kumpul Bahan ya Kumpul-kumpul Bahan teman-teman Ya, seperti itu Yang ini aja lah Random Soalnya udah mau Season juga ya Nah, itu ya teman-teman ya Ingat Untuk pemula Usahakan Yang 5 bangunan utama ini Harus Di max ya Disamain Diratain ya teman-teman Dengan haki ya teman-teman ya Itu Kalian CP-nya akan Meningkat dengan cepat Dan juga Pasukan kalian Tidak letoy ya Teman-teman Seperti misalkan Kayak gini Kita cek Cari Sandlords ya Kalian klik kayak gini Terus Rally ya Kalian bisa melihat disini Ini Combat powernya ya Combat powernya itu 3.691.000 Karena tak apa Karena bangunan yang tadi itu Di upgrade terus Nah Fungsi-fungsinya itu ya Kalian juga Pasti udah tau lah Bisa di klik ya Bisa di klik ini Fungsinya untuk apa Ini untuk nambah Drop attack Dan drop depend ya Nah ini Ini penting banget ya Makanya ini harus Diratain dengan yang lainnya Oke teman-teman Itu adalah informasi Yang bisa saya berikan Terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa klik like Share and subscribe Thank you